Kita kunjungan ke kebunnya Pak Heri Oke, mudah-mudahan beliau bisa diwawancari sama kita Oke, kita lihat next tuh ya Oke, kita lihat kebunnya Assalamualaikum Pak Heri Wah, ternyata beliau lagi sibuk, gak bisa diganggu Nah, tapi kita udah dapet izin langsung ke kebunnya Langsung ya Oke, sahabat-sahabat paneli Cikidang Sekarang kita sudah masuk ke kebunnya Pak Heri Nah, posisinya samping rumah beliau Kita dapet izin langsung masuk ya Nah, ini dia paneli beliau Sistemnya sederhana ya Ini masih menggunakan atasnya pranet Ini masih menggunakan bumbu Nah, ini udah biru ya Ini udah ada tua nih Insyaallah Agustus Mesim bunga ini dia berbunga ya Nah, ini udah sistem gantung Nah, kelebihan ini sistem gantung ya Jadi, pertama saya mataharinya Semua sih udah pedung ya Jadi, udah menggunakan pranet Dan ininya bumbu dulu Ya, ini bawahnya beliau kreatif ya Ini dari coran Beliau bikin coran itu ya Di motif ya Bagus, bagus banget Kita lihat media tanahnya Empuk Ini bagus nih Ini kalau Ini sahabat-sahabat Oke, kita keliling dulu ya Baru nanti kita bahas Nah, kebetulan Nah, ini Kenapa ini Kurang ini ya Banyak yang kosong Banyak yang mati Ini disini Karena terlalu Apa Gak bener-bener Gak ada sinar matahari Mungkin segini sekitar 10%-an ya Ke bawah Sedangkan minimalnya panel itu Di 15% Nah, ini udah Amal daun Ya, udah ada daun-daun Ya, ini Sudah terlalu rimbun Ya, atau Kata Sunda Mahyum Ya Jadi Gak bagus juga ya Dekan-dekan bawa pelajaran Nah, sedangkan yang ini Wah, ini bagus Ini sekitar Tanam itu Ini 200 ya Kayak 100 Ini 100 pohon Kematiannya Paling di 5-10 bibit Sahabat-sahabat Ini 100 Ini udah mulai tua Ini Kalau tahapan kayak gini Gimana Pak Asep Ya Kali rekan-rekan yang sama Pertama Kalau bisa Planetnya dibuka Pertama Planetnya dibuka Yang kedua Pemupukan di Sekarang itu Bulan Mei Juni Karena di bulan Agustus ini Udah mulai berbunga Untuk merangsang Pemupukan yang dianjurkan apa Pertama Yang mengadung Yang mengadung unsur V Fospor Dan lain-lain Itu NPK mutiara 1616 Sangat cocok sekali Sama pupuk kambing Ya Kalau mau campuran Sama unsur N Pupuk ayam Gimana Atau pupuk burung Sedikit saja ya Perbandingan di Di 110 Atau Segini Atau 10 kg Atau misalnya 100 kg Yang unsur V Ya buat Yang 2 atau 3 kg Yang unsur N Buat daun Sama Batang Ya Nah Terus yang Selanjutnya Gimana Pertama Matahari Ditambah Mataharinya Sekitar 30-40% Yang Kedua Pupuknya Ya Dirangsang Sama pupuk Yang ketiga Nanti Disetek Karena ini Udah panjang-panjang Kesahabat-sahabat Udah kebawah lagi Ini Disetek Ini Ya ini Disetek aja Satu meter Atau 80 cm Nanti Ditanam lagi Dan Yang Terakhirnya Nanti Melakukan Penyetekan Penyetekan Ya Tadi Penyetekan Udah Yaitu Yaitu Melakukan Penyetresan Ya Sahabat-sahabat Jadi Stresnya Kayak gimana Gak usah Gak usah Dicabut Gak usah Di Apa Tapi Dengan Cara Penyiraman Penyiramannya Dijedak Bisa Sebulan Sekali Kalau Sini Gak Bapa Kuat Atau Sebulan Setengah Jadi Menjedak Penyiraman Ya Sahabat-sahabat Oke Itu Itu Aja Gak usah